Selamat pagi. Saya lagi di hari yang sama, kaosnya juga masih sama. Ini sesi yang berikutnya agak lompat sedikit ya. Jadi kita coba membayangkan apa yang terjadi di saat Anda itu sudah mengambil data. Yang suatu saat data itu akan Anda olah, kemudian Anda analisis ya, Anda olah, Anda analisis, kemudian suatu saat akan jadi report, jadi disertasi, jadi tesis, dan mungkin juga jadi publikasi. Kita coba bayangkan apa yang akan Anda lakukan. Jadi kita coba lompat, kemudian yang jadi masalah itu kan begini, seringkali riset-riset itu bahkan sudah sampai ke tahap publikasi, itu memiliki kekurangan pada saat kita atau pembaca itu mencari data. Nah data yang saya maksud di sini adalah data mentah. data mentah yang bisa dipakai ulang. Jadi intinya contoh misalnya begini, Anda mencari peta distribusi penderita diari. Atau misalnya tentang coronavirus yang sekarang begitu. coba ya. Saya share screen. Nah ini saya sudah bikin bahan kuliahnya di sini ya. Nah jadi misalnya misalnya saya cari. Satu lagi yang kemarin ada ya. terima kasih. Mampu kan ya menit. Ada banyak peta sebenarnya, tapi coba kita lihat yang ini aja dulu ya. Mungkin saya tutup dulu. Oke nah. coba kita lihat. Nah oke. Jadi di sini itu ada satu daerah di Amerika menegara bagian California yaitu daerah P area. Nah ini jadi ini P area. Ini negara bagiannya ini secara menyeluruh se-Amerika Serikat. Nah contoh ini misalnya. Ini adalah peta-peta yang menunjukkan jumlah. Di sini ada kasus, ada jumlah yang meninggal. Di sini juga ada kasus, ada jumlah yang meninggal dunia. Jadi semakin besar lingkarannya itu semakin besar jumlah kasusnya. Nah terus ini juga ada tanggal. Nah ada tanggal seperti ini. Menarik bukan. Sekarang peta ini kalau misalnya Anda ingin plot ulang, maka Anda punya masalah. Jadi bagaimana Anda mau apa yang Anda plot gitu. Data koordinat tidak ada. Tabel-tabel apapun tidak ada. Yang ada hanya peta ini. Jadi peta ini tidak bisa di, misalnya di reproduksi. Anda bikin ulang. Nah data yang kami maksud adalah data mentah. Jadi saya bayangkan peta ini itu ada titik-titik koordinatnya, apa saja yang diukur, begitu ya. Dan seterusnya. Ini dalam bentuk tabel begitu. Tabelnya juga bukan PDF. Nah itu seringkali kita temukan. Tapi kemudian saat kita misalnya menemukan tadi makalah yang tidak bisa digunakan ulang itunya tabelnya. Apakah dalam bentuk PDF atau bahkan tabelnya tidak ada sama sekali. Maka satu-satunya cara adalah kita ketik ulang. Dalam kasus peta ini kita plot ulang. Jadi ini kita digitasi ulang. Klik, 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 klik. Nah setelah penelitian kita itu jadi, rapih, kita berperilaku sama juga dengan yang sebelumnya. Jadi data mentahnya itu tidak kita bagikan juga. Jadi orang ketiga itu tidak bisa juga menggunakan hasil dari kita begitu ya. Jadi itu ada lingkaran begitu yang terus-menerus. Nah itu coba kita putus. Jadi sebaik-baiknya membagikan data itu adalah data yang memenuhi prinsip FAIR. F itu findable, bisa dicari. Aksesibel, bisa dibuka, bisa diakses. Interoperable, I-nya itu bisa Anda buka dengan solver apapun yang umum sekarang ada. Yang ketiga, bisa direproduce. Ini bisa Anda pakai ulang. Nah disinilah PDF tidak bisa memenuhi syarat yang R. Jadi itu kurang lebih. Nah tapi kemudian kita beralih ke penelitian yang sifatnya seperti yang sekarang ada di depan kita ini. Ini kan data orang, individu. Koordinat itu mungkin tempat tinggal orang, tempat dia dirawat, tempat dia mungkin meninggal dunia. Nah kalau koordinatnya itu sampai tersebar maka alamat dan lain-lainnya itu akan tersebar juga. Nah padahal data itu untuk konteks yang sekarang ini, kesehatan, data itu adalah sifatnya tertutup. Data sensitif yang tidak boleh disebar-sebar. Nah jadi disini kami membuat panduan ini. Ya panduan ini dibuat oleh saya dan bekan saya, Mas Anies Fuad ya. Beliau ini kerjanya di UGM, Peneliti Ilmu Kesehatan Masyarakat. Tapi kami merilis tabel ini dalam lingkup aktivitas kami di inisiatif Good Science Indonesia. Nah jadi tabel ini kami batasi untuk data-data yang data sharing untuk data-data yang sifatnya sensitif. Nah dari yang kami pelajari itu setidaknya ada lima inilah yang paling umum. Nama, usia, alamat lengkap, nomer telepon, nomer KTP dan seterusnya. Di luar ini banyak, di luar ini ada banyak. Jadi misalnya nomer rekening bank, maka nominal uang bank ada yang ada di rekening dan seterusnya banyak. Ini hanya lima yang paling banyak. Nah di sini kami coba split antara untuk tim proyek utama. Jadi orang-orang inti dalam satu penelitian itu. Kolaborator adalah orang-orang yang membantu. Misalnya surveyor atau orang-orang yang datanya kita pinjam. Nah untuk yang ini adalah orang-orang yang menggunakan data. Misalnya Anda membuat satu peta yang sangat penting sehingga pemerintah itu ingin juga punya. Nah pemerintah dalam hal ini adalah orang di luar proyek. Yang berikutnya adalah publik. Publik itu ya masyarakat secara luas. Tanpa harus kita klasifikasikan siapa. Yang membuka website, yang nonton TV dan lain-lain itu ada masyarakat luas. Nah jadi kami mencoba membuat ring. Ini ring satu itu yang proyek utama. Ring dua kolaborator. Ring tiga itu orang-orang yang di luar proyek. Ring empat itu publik. Nah kembali lagi kami tegaskan ini dalam lingkup menyebarkan data sensitif. Nah jadi kalau di ring satu yang tentunya karena ini proyek intinya adalah orang-orang ini anggotanya maka semua orang itu bisa membuka data secara lengkap. Tapi untuk kolaborator itu kita bisa atur. Bisa. Kami sarankan sih nggak perlu mereka tahu identitas persisnya. Kita bisa bagikan. Tapi dalam kondisi data-data ini sudah diacak misalnya. Nama misalnya sudah diacak atau di delete. Usia itu juga bukan usia detil misalnya saya 43. Bukan usia 43. Bukan usia 43 saya tapi ininya apa namanya. Range. Antara 40 sampai 45. Alamat juga bisa dihapus atau di agregasi berdasarkan wilayah. Misalnya saya tinggal di satu tempat maka tempat tinggal saya itu ada di kelurahan mana atau kecamatan mana. Nah itu sudah cukup. Ini bisa dihapus bisa dihapus atau diacak nomornya. Nah sejak dari kolaborator itu ke arah luar ke arah pihak lain di luar proyek yang ini. Kami masih merekomendasikan hal yang sama. Tapi untuk publik itu lain lagi. Untuk publik ini sudah pasti ada hal-hal yang tidak dibuka. Jadi di sini ada tidak dibuka, tidak dibuka. Jadi Anda bisa tahu bedanya. Dari sini data masih bisa dibuka dengan perjanjian yang ketat. Ya kan? Mungkin juga datanya perlu diacak. Di masking atau dianonimkan. Di kolom yang ini juga sama karena ini orang-orang yang bahkan di luar proyek yang tidak memberikan kontribusi apa-apa. Kalau ini adalah pengguna nanti informasi. Jadi kita bisa lihat dari yang sangat bebas dan lengkap menjadi di sini sama sekali tidak dibuka. Nah kemudian ini untuk alamat itu bisa disampaikan misalnya kode kelurahan, kode kecamatan. Kalaupun ada kode pos di situ ya dipotong saja. Dua digit paling belakang. Kemudian nomor telepon tidak dibuka. Nomor yang lain juga tidak dibuka. Jadi ini apa namanya yang kami rekomendasikan. Nah di sini ada beberapa pendetilan yang bisa Anda baca begitu ya. Dengan cara yang sama. Jadi untuk kolom paling kiri itu paling lengkap. Karena itu tim inti dan bergerak semakin tidak terbuka gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya. Bisa Anda lihat sendiri dan kami tekaskan lagi ini itu untuk kategori data sensitif. Bukan untuk data yang sifatnya bebas ya atau tidak sensitif. Ini untuk gambaran saja karena kami melihat sudah banyak sekali inisiatif-inisiatif di Indonesia ini yang mencoba membantu pemerintah untuk menangani penyebaran virus atau menggambarkan penyebaran virus. Jangan sampai hal-hal yang berniat awalnya baik ini kemudian menyebabkan merugikan atau menyebabkan kerusakan kepada pribadi-pribadi yang terkait di situ. Ini memang misalnya tidak. Kita lihat saja di percakapan WhatsApp group seminggu kebelakang mungkin dua minggu kebelakang ini Orang-orang sudah mulai membagikan sampai ke nama gitu. Entah nama tetangganya, nama guru begitu ya. Atau nama rekan orang tua murid, rekan kerja begitu ya. Sudah diketahui positif menderita penyakit ini tertular virus tapi tetap saja dibagikan namanya dan seterusnya bahkan alamat berduga. Nah tolong hal-hal seperti ini setelah tahu hal-hal ini ya tolong jangan dilanjutkan lagi. Nah menyebarkan itu ya. Setelah terima ya sudah kita ketahui saja. Jangan kemudian disebarkan lagi. Karena pada dasarnya itu tidak boleh dilakukan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat video ini baik untuk peserta mata kuliah dan untuk pemirsa secara umum. Semoga Anda semua selalu sehat. Dan semoga krisis virus ini akan cepat selesai begitu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.